Komisi 2 DPRI Ahmad Doli Kurnia Memberikan bantuan pembangunan sarana dan perasaran kepada pesantren Putra Muhammad Diyad Pemberian batuan ini sekaligus mengakhiri rangkaian kunjungan Ahmad Doli di Kota Palu Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan report kami Rekan Fadil Baik Rekan Fadil silahkan untuk laporan Ya baik Suta Ketua Komisi 2 DPRI sekaligus Presidium Port Salumni Simpulan Masih Suislam Ahmad Doli Kurnia Tanjung kemarin mengunjungi pesantren Putra Muhammad Diyad Yang berada di Jalan Kelora Keloran Nuno Kejamatan Tartanga Kota Palu Bersama sang istri Ahmad Doli tiba sekitar pukul 18 waktu Indonesia setengah Dan disambut langsung oleh Ketua PWI Muhammad Diyad setengah amin perakasi Pantuan kami saat tiba di lokasi bahwa Ahmad Doli turut berkeliling untuk melihat Berbagai sarana-parasarana di area kawasan pesantren Putra Muhammad Diyad di Kota Palu Dan pantuan kami bahwa di beberapa sudut bangunan fisik pesantren Terdapat cukup memperhatinkan di mana terdapat beberapa cat, tembok yang mulai terlepas Dan juga adanya pelakon yang jebol di sebuah ruangan Setelah berkeliling melihat berbagai masyiditas yang ada di pesantren Didampingi oleh amin perakasi Ahmad Doli bersama rombongan menyempatkan diri untuk menaikan sholat maghrib secara berjamaah Di masjid di kawasan pesantren Setelah menaikan sholat, Ahmad Doli menempatkan diri untuk berdialog dengan para pengasuh Pesantren dan juga para pesantren dan pada kesempatan itu Ia juga memberikan bantuan Berapa uang tunai sebesar 100 juta rupiah Untuk pengembangan pendidikan dan juga sarana-parasarana di pesantren Putra Muhammad Diyad Dan pada kesempatan itu, ia juga berkata Bahwa seluruh amat Islam, baik itu kami, Muhammadiyah maupun Nadatululama hingga akhirat Itu memiliki tujuan yang sama Yaitu untuk menjaga kekuatan umat Islam Dimana ia mengatakan bahwa diantar kekuatan umat Islam Itu adalah untuk menjaganya Yaitu dengan menjaga atau mempersiapkan generasi secara terus-menerus Sementara itu, mewakili Muhammadiyah sebuah senengah amin perakasi Buat mengucapkan rasa terima kasihnya dan juga menyampaikan selamat Atas terpilihnya Ahmad Doli Furnia Sebagai presiden kami periode 2022 hingga 2027 Dan kunjungan Ahmad Doli ke pesantren Putra Muhammad Diyad ini Sekaligus menutup rangkaian Segala aktivitasnya di Kota Palu Setelah mengikuti rangkaian UNAS kami Yang berlangsung sejak 24 November hingga 28 November kemarin Demikian Baik, Terbang sekaligus menayangkan terkait Ketua Komisi 2 DPLR Ia akan bantuan ke podcast Putra Muhammad Diyad di Kota Palu Berikut video Sampai jumpa di video selanjutnya Ketua Komisi 2 DPLR Ketua Komisi 3 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 DPLR Terima kasih. Terima kasih.